Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pemirsa, kali ini kita akan membahas hal yang menginspirasi sekaligus memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan masalah serangga, salah satu ekosistem di dunia, bersama ahli kita, Mas Dika, Mahardika Agama Pradana. Selamat malam Pak Agus. Jadi kali ini yang akan kita bahas adalah migrasi dari serangga. Memang migrasi ini ada beberapa yang pernah saya lihat di komentari itu. ada wildebeest, ada burung apa, itu yang pernah terjadi. Kebetulan karena kita bekerja di dunia serangga, entomologi, maka ini kami akan bertanya ke Mas Dika untuk membahas mengenai migrasi dari serangga. Oke, monggo Mas Dika untuk melanjutkan cerita-cerita ini sambil saya tanya nanti. Ya Pak, siap. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Jadi, walaupun kita ngobrol tentang serangga, nah sebenarnya nanti kita kaitannya dengan sawit tetap ada ya Pak ya. Karena kita ketahui bahwa serangga itu merupakan salah satu penyusun ekosistem di gelapas sawit. Dan nanti kalau kita bicara jenis-jenis serangga yang bermigrasi, tadi sudah disebutkan, antara yang terkenal adalah ada pupu-pupu, capung, dan juga beberapa spesies dari belalang. Nah, belalang ini kan juga menjadi salah satu ancaman atau menjadi hama potensial di gelapas sawit. Tapi saat ini masih belum gitu Pak. Terus, terkait dengan tema kita kali ini, yaitu migrasi serangga. Jadi sebenarnya kenapa serangga bermigrasi, itu salah satunya adalah dengan tujuan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup, berkembang biak, dan melanjutkan kehidupan. Jadi tidak seperti manusia, manusia kan juga bermigrasi ya Pak ya, berpindah-pindah gitu. Misalnya kita pindah migrasi kemana? Pindah negara atau pindah kota, nah kan migrasi juga. Kayak kita kan juga migrasi ya Pak ya. Iya, tampilan dari seragen ke medan. Iya Pak, migrasi. Nah, kalau serangga ini yang bermigrasi bisa jadi saat berangkat itu ibunya, tapi nanti pas migrasi pulang itu adalah keturunan kesekiannya, bisa anaknya atau cucunya gitu. Tapi kok tahu ya Mas ya pulangnya, ya kan? Iya Pak, nah itu yang sangat sampai sekarang saintis masih memperdebatkan. Apakah itu merupakan suatu genetik atau itu merupakan suatu insting yang memang juga bisa diwariskan. Nah, itu masih sebuah kajian tersendiri gitu. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas, terutama adalah topik yang menarik, yaitu terkait migrasi yang dilakukan kupu-kupu dan juga yang dilakukan oleh capung. Nah, contoh kupu-kupu yang bermigrasi itu adalah kupu-kupu raja atau kupu-kupu monarch. Spesiesnya adalah Danaus plexipus. Nah, spesies kupu-kupu Danaus plexipus ini merupakan spesies yang terdistribusi atau berasal dari wilayah Amerika. Amerika Utara, kemudian di negara Amerika Serikat hingga ke Amerika Tengah. Nah, kalau di Indonesia atau di Asia, itu ada spesies Danaus, tapi spesiesnya lain, bukan plexipus gitu Pak. Coraknya mirip gitu. Nah, kemudian kemana saja arah migrasinya, jadi yang sudah diketahui dan sudah dikeliti bahwa perilaku dari migrasi kupu-kupu monarch ini, mereka pertama saat musim semi atau musim panas itu berasal dari wilayah daerah sekitar Kanada atau Amerika Serikat. Kemudian saat winter atau musim dingin itu mereka ada di Meksiko. Jadi saat musim dingin, mereka berdiapos dulu di Meksiko, kemudian menjelang musim semi yang ada di Amerika Serikat atau di daerah Kanada, dia akan menuju ke sana. Dan biasanya migrasinya itu bisa sekali terbang atau dia migrasi di tengah jalan, mereka berkembang biak dulu gitu Pak. Oh iya. Mas, itu saya pernah baca juga itu Mas. Itu ada yang apa ya, capung atau apa itu Mas. itu dari Maladewa, dari Maldives itu. Terbuang jauh ribuan sampai ke Arab atau kemana gitu. Iya betul Pak. Nah yang kedua adalah capung. Iya Pak, betul. Yang kedua juga capung Pak. Nah capung ini kalau bahasa Inggrisnya disebutnya sebagai global skimmers ya Pak ya. Nah skimmers ini merupakan sebutan bahwa perilaku terbang dari capung, ini kan seperti helikopter Pak. jadi hover gitu. Jadi dia apa ya, melayang-layang gitu. Tidak seperti yang apa ya, kalau pesawat kan dia cenderungnya seperti meluncur atau apa gitu. Nah jadi si global skimmer itu ada beberapa spesies dari capung yang memiliki habitat perilaku seperti itu gitu. Dan juga memiliki daya terbang atau jelajah terbangnya tinggi gitu Pak. Sehingga salah satu spesies yang termasuk di dalam global skimmers ini, dia bisa bermigrasi dari Maladewa sampai melintasi selat apa, samudera pasifik ya Pak ya. Nah itu bisa sampai ke wilayah Eropa dan juga di Asia Tengah gitu Pak. Oh itu samudera ini Mas, samudera India. Iya Pak, betul. Iya, jadi kan ke atas apa itu, ke dekat sebelah ini Sumatera sampai Asia Tengah sampai Arab lah itu. Iya, dan jadi kalau kita lihat di belakang Bapak itu kan ada peta. Nah itu di sebelah India itu kan ini apa ya, Maladewa. Maladewa, nah itu ke arah barat hingga sampai diketahui sampai Afrika juga Pak. Jadi India Selatan dan Afrika gitu Pak. Nah terus kalau yang kita, ya Pak? Yang menjadi pertanyaan tadi kan Mas, itu kan generasinya bisa pulang, bukan dia individunya yang pulang. Iya, bukan dia Pak, bukan dia yang pulang. Itu satu. Yang kedua Mas, melewati lautan, ya kan? Lautan yang bebas itu makannya gimana Mas, berhenti dulu? Gak ada warung. Itu gimana? Gak ada rest area ya Pak ya? Gak ada rest area. Kan gini loh Mas, pesawat itu kan gini. Ada yang harus ke Amerika Latin itu. Saya pernah dengar jarang yang melewati samudera pasifik. Tapi lewat Atlantik muter gitu loh. Iya Pak. Ada alasannya atau terlalu panjang atau terlalu apa gitu. Itu tadi gak ada rest area kan gitu. Iya Pak, betul. Tapi kalau yang kan gimana ini? Makannya gitu loh Mas, kira-kira jawabannya. Aku gak tau nih Mas. Betul. Jadi yang pertama adalah ketika serangga pada umumnya terbang, serangga itu mempunyai sistem navigasi yang canggih Pak. Jadi karena serangga ini sudah beratus-ratus tahun evolusinya, nah secara tidak kita sadari, contoh navigasi serangga yang diadopsi oleh manusia itu adalah Google Maps Pak. Nah, jadi kan kadang-kadang kita ingin menuju ke daerah mana. Itu kan Google Maps mengarahkan mana sih yang paling dekat. Nah, sistem navigasi itu merupakan sistem navigasi yang dipunyai oleh semut. Nah, itu diterapkan oleh Google Maps misalnya untuk memberikan jarak yang paling dekat. Nah, itu salah satunya. Nah, sehingga dengan memanfaatkan sistem navigasi yang dimiliki oleh serangga, pertama jalurnya itu sudah pasti di situ gitu. Terus yang kedua, sumber makanannya di mana? Kalau kupu-kupu tadi itu sebagian besar yang dilewati adalah daratan. Nah, kalau capung, nah berbeda dengan kupu-kupu, karena kupu-kupu ini dia lebih makanannya itu harus singgap ya Pak ya. Ada nektar, jadi harus ditanaman-tanaman berbunga. Tetapi kalau capung kan tidak, karena capung ini kan sifatnya predator. Nah, jadi si capung ini dia bisa makan sambil terbang gitu Pak. Oh, itulah. Berarti kan seperti di pesawat, ya kan? Tentu. Tapi yang dimakan itu yang disaut di atas lautan itu ada aja ya Mas? Ya, mungkin menjelang daratan atau selepas daratan menjelang lautan, biasanya kan ada serangga-serangga lain juga yang terbang Pak. Dan kalau kita ketahui capung ini merupakan salah satu serangga purba. Kenapa serangga purba? Karena fosil, ada fosil yang di dalam ember itu Pak. Jadi kayak resin yang telah beku, itu ada fosil capung. Nah, bentuknya itu dari 300 juta tahun yang lalu itu tidak berubah dengan capung yang sekarang gitu. Artinya kan mempunyai daya adaptability yang sangat tinggi ternyata capung itu. Sehingga jangkauan terbang, terus kemudian bagaimana dia memanajemen metabolisme, metabolisme-nya itu sudah tersusun dengan baik gitu Pak, kira-kira seperti itu. Oh iya, itulah luar biasa kita cerita ini. Tadi navigasi dari migrasi capung dan kukuh. Jadi cukup menarik lah ini cerita-cerita ini. Mudah-mudahan ya sebagai dungeng ilmiah, bukan dungeng ilmiah, menceritakan ilmiah supaya ternyata seperti ini dan bisa dimanfaatkan tadi seperti Google Map tadi Mas. Itu kan banyak ilmu pengetahuan yang ada berkembang sekarang dengan pengetahuan dari capung. Betul. Dan nanti kalau kita cerita-cerita tentang perilaku serangga yang diadopsi oleh manusia, nah nanti bisa Pak. Apa saja kira-kira. Ini dulu Mas, nanti ada seri-seri berikutnya. Terima kasih Mas Dika sudah berbagi ilmu dengan kita. Mudah-mudahan menambah kesanah pengetahuan sekaligus hiburan bagi kita. Hiburan yang saintifik tentunya. Terima kasih Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.